Anggota DPRD Provinsi Lampung terus mensosialisasikan PERDA tentang adaptasi kebiasaan baru atau AKB dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Salah satunya dilakukan oleh AR Suparno yang mensosialisasikan PERDA kepada warga Kelurahan Sukamenanti Kejamatan Kedaton Bandar Lampung. Anggota DPRD Lampung AR Suparno berharap adanya sosialisasi peraturan daerah Provinsi Lampung tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dapat dipahami masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Menurutnya hingga saat ini jumlah pasien COVID-19 di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung menembus 3 ribuan. Maka itu ya berharap PERDA yang disampaikan ini dapat memahami masyarakat. Hal tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 dan meminta masyarakat untuk selalu menerapkan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun menyayangkan hingga saat ini masih banyak ditemukan warga yang tidak menggunakan masker. Selain itu banyak juga warga terlihat berkerumun seperti mengadakan pesta dan sebagainya. Memakai masker tadi sudah dijelaskan beberapa guna sanksinya. Dan juga kepada tolong kepada pelaku usaha di Bandar Lampung, ini juga perwalinya kemarin ya, pembuhan juga sudah keluar, terlalu itu diikuti, termasuk jam operasionalnya. Karena memang Bandar Lampung ini betul-betul sudah zona merah. Kita lihat sudah berapa, ber-3.000 lebih ini sudah untuk Kota Bandar Lampung aja. Jadi syaratan perda yang kita sampahkan ini bisa masyarakat memakami lah, dipandu dengan Pak Lura. Sementara itu, Lura Suka Menanti Yudhistira mengungkapkan bahwa adanya perda ini sangat baik karena jumlah kasus COVID-19 di Kota Bandar Lampung semakin meningkat, sehingga butuh kesadaran lagi untuk menanggulangi wabah virus COVID-19. Ini yang sangat baik ya, karena seluruh anggota DPR di Provinsi Lampung ini kita memang mensosialisasikan, karena di mana Bandar Lampung memang peningkatannya itu sangat signifikan. Jadi saya rasa memang masyarakat perlu lebih kesadaran lebih tinggi lagi untuk menanggulangi wabah seperti ini. Saya rasa itu. Pihaknya pun kerap menghimbau agar masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Dari Kota Bandar Lampung, Andia Priyadi, Metro TV Lampung.